Selain sebagai lawan main di serial India yang bertajuk Tapki, aktor tampan Ankit Batla dan Jikyasa Singh sempat menjalin kasih di kehidupan nyata. Namun sayangnya, hubungan keduanya kandas di tengah jalan. Setelah lama tak berjumpa, Ankit dan Jikyasa kini kembali dipertemukan di Indonesia. Jikyasa kembali bertandang ke Indonesia dalam rangka promosi serial Tapki Season 2 di ANTV. Sementara Ankit sudah lebih dulu berada di tanah air dan aktif mengisi program Facebook. Dalam sesi wawancara, pemeran Druf Pandey dan Tapki itu terlihat duduk bersebelahan. Rupanya meskilah mata berjumpa dan merupakan mantan kekasih. Sama sekali tidak tampak rasa canggung di antara keduanya. Kemudian, saat disinggung soal hubungannya dengan Ankit Batla saat ini, Jikyasa Singh sedikit tersipu malu. Dia mengatakan kalau semua pemain Tapki memiliki hubungan sangat dekat. Jikyasa mengatakan kalau mereka hanya berteman, namun sangat dekat. Bahkan keluarga keduanya pun juga cukup dekat. Sementara itu, kandasnya hubungan Jikyasa Singh dan Ankit Batla sendiri tak lepas dari rumor adanya orang ketiga. Pria yang disebut-sebut telah merebut hati Jikyasa dari Ankit adalah Manish Gopini, yang juga bermain dalam serial Tapki. Menariknya, saat ini Manish Gopini juga tengah berada di tanah air. Dan Heir bersama Ankit dan Jikyasa dalam sesi wawancara tersebut. Namun di serial Tapki, Ankit tak mengikuti proses syuting hingga akhir cerita. Ia harus digantikan oleh aktor lain di tengah jalan. Rupanya alasan Ankit berhenti di serial tersebut cukup mengejutkan. Entah itu serius atau hanya candaan belaka. Saya, berhenti syuting Tapki, karena ingin datang ke Indonesia. Orang di sini cantik. Hahaha, ujarnya. Ankit juga memastikan tidak ada masalah antara dirinya dengan pemain maupun sutradara Tapki. Kendati tidak bermain hingga cerita tamat. Ankit mengaku sangat bersyukur bisa jadi bagian dari serial Tapki. Sebab, karena serial itulah ia diundang di Indonesia. Jika aku tidak jadi druf, aku tidak mungkin bisa ke Indonesia, ungkapnya. Selain sebagai lawan main di serial India yang berkata,